Halo internet, pada video ini kita akan melihat proses perakitan PC baru ini, kemudian tes game dan tes Cinebench. Jadi ceritanya, PC saya sebelumnya, Intel i7-6700K dengan VGA GTX 1080 Ti mengalami kerusakan di motherboardnya, Asus Z170 Pro Gaming Aura. Penggunaan PC tersebut selama ini kebanyakan untuk gaming, nonton, dan editing video. Lalu, dengan pertimbangan karena sudah ada beberapa game keluaran terbaru yang tidak lagi sanggup dijalankan oleh prosesor i7-6700K, saya putuskan untuk ganti total aja semuanya. Kemudian, perkiraan kebutuhan saya ke depan, sepertinya masih gak jauh-jauh dari gaming, nonton, dan edit video. Reset melalui berbagai review dan detail spesifikasi teknis, maka jadilah spek PC yang akan saya rakit di video ini. Oke, ke proses perakitan. Di sini, saya memulai dengan merakit komponen radiator pendingin prosesor, karena pengerjaannya akan lebih mudah dilakukan kalau di tempat terbuka alias di luar casing. Alasan saya memilih radiator ukuran 360 mili, karena pertimbangan suhu udara di ruang komputer saya yang selalu berkisar 28-32 derjat Celcius. Dengan batasan daya listrik di rumah saya, ada kalanya AC tidak bisa dihidupkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk motherboard, saya memilih ASRock B650E PG Riptide Wi-Fi yang support profil RAM XMP maupun EXPO, serta memiliki VRM yang besar. Sesudah melihat kasus YouTuber J2Cen, Linus, dan beberapa YouTuber lainnya, saya pribadi memutuskan kalau kualitas ASUS saat ini sudah menurun, dan ASRock malah mulai menjadi merek yang produknya awet dan tahan banting. By the way, mau info yang tidak bisa saya dapatkan waktu saya mempelajari motherboard ini? Headsync SSD di motherboard ini hanya ada di satu sisi saja ya. Jadi, untuk sisi bawah SSD, tidak ada headsyncnya. Untung saja, saya sudah pilih SSD Transcend 2TB dengan versi yang sudah pakai headsync. Awalnya sih, saya mau ambil versi yang tanpa headsync. Namun, karena chip yang terpasang pada SSD Transcend ini ada pada kedua sisinya. Dan, saya juga tidak dapat info, apakah headsync SSD bawaan motherboard ini juga ada untuk sisi bawah SSD? Jadi, saya cari aman saja. Ambil versi yang ada headsync bawaannya. Jadi, headsync bawaan motherboard disimpan saja. Terima kasih telah menonton! Nah, SSD Samsung 850 EVO adalah contoh SSD yang memiliki chip. hanya di sisi atas saja. Sehingga, headsync SSD bawaan motherboard bisa saya gunakan untuk mendinginkan SSD warisan dari PC lama saya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! plastik pelindung sebelum memasang headsink. Hasil riset saya dari berbagai website, forum, dan review-review membuat saya tertarik dengan prosesor AMD Ryzen 7800X3D. Selain performanya yang memang dioptimalkan untuk game, prosesor ini juga tidak panas, tidak boros listrik, seperti yang selama ini sering dituduhkan ke prosesor AMD. Untuk saya pribadi, ini adalah pertama kalinya saya menggunakan prosesor AMD. Mulai dari zaman Pentium I, saya selalu menggunakan prosesor Intel. Namun sebenarnya, saya adalah orang yang realistis, bukan fanboy, yang fanatik terhadap suatu merek. Saat AMD punya prosesor yang bisa mengimbangi Intel yang harganya lebih tinggi, maka, saya akan pindah. Nggak peduli walaupun teman-teman saya meledek saya pindah agama. Lagi pula, menurut saya, Intel udah perlu mendapatkan pesaingan yang mampu membuatnya nggak berani bikin harga suka-suka. Dan untuk saat ini, saya berpindah ke barisan pendukung pesaing Intel. Saya, sukanya, meratakan pasta pendingin ke seluruh bagian. Berselemak dikit, ya nggak apa-apa. Perhatian, selalu ingat untuk melepas plastik pelindung sebelum memasang headsink. Terima kasih telah menonton! RAM DDR5 yang saya pilih adalah Corsair Vengeance 32GB kit. Terdiri dari dua keping RAM 16GB yang masing-masingnya memiliki kecepatan 6000MHz dan size latency atau CL30 serta menggunakan profil XMP. Berdasarkan riset saya, khusus untuk prosesor 7800X 3D menggunakan RAM CL rendah akan lebih efektif mendongkrak performa daripada RAM dengan CL tinggi, walaupun kecepatannya lebih tinggi. Misalnya, RAM 6400MHz tapi dengan CL40. yang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Casing yang saya pilih adalah Dark Flash DLX 4000 tipe mesh pada cover sisi kiri casing yang merupakan bagian display terbuat dari kaca temperate glass. Sedangkan, seluruh cover sisi lainnya termasuk sisi bawah memiliki ventilasi udara berupa lubang-lubang halus seperti filter debu pada mesin pendingin ruangan atau AC dan memang berfungsi sebagai penyaring debu atau mesh filter. Kelebihan lainnya di casing ini adalah seluruh bagian cover casing terpasang menggunakan sistem snap-on sehingga untuk membukanya tidak butuh alat apapun. Hal ini akan juga mempermudah proses pembersihan mesh filternya saat sudah kotor. Pada PC lama saya, saya menambahkan sendiri mesh filter pada seluruh bagian ventilasinya. Hasilnya, selama bertahun-tahun hanya debu tipis saja yang hingga pada komponen internal. Mayoritas debu akan tertahan di mesh filter sehingga saya cukup membersihkan mesh filter saja saat tumpukan debu sudah terlihat. selamat menikmati. di sini saya sengaja tidak melepas busa pelindung bawaan motherboard sebelum motherboard saya pasang ke dalam casing. Saya lakukan ini untuk melindungi komponen-komponen yang berada pada bagian bawah motherboard karena saat pemasangan RAM, mengunci soket prosesor dan lainnya membutuhkan tekanan yang cukup kuat ke motherboard. selamat menikmati. 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 power supply ini juga warisan dari PC lama saya. yang bisa dilihat bebas debu karena saya menggunakan mesh filter pada PC lama saya. selamat menikmati. 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 bagian ini untuk memasang harddisk atau SSD jenis SATA. saya akan memasang harddisk Siget Firecuda warisan dari PC lama saya di sini. saya masih menggunakan harddisk sebagai tempat untuk menyimpan dokumen foto ataupun video penting karena sampai saat ini yang sepengetahuan saya proses recovery data pada harddisk masih jauh lebih mudah dilakukan daripada SSD. VGA yang saya gunakan adalah Radeon 7800 XT jujur aja alasan pertama karena saya suka aja dengan kesamaan serinya prosesornya 7800 X3D lalu VGA nya 7800 XT kayaknya lucu aja alasan lainnya karena berdasarkan review yang saya pelajari di Tech Power Up performa 7800 XT ini 98% atau bisa dibilang 2 kali lipat lebih kencang daripada GTX 1080 Ti saya yang lama karena saya masih menggunakan layar monitor 1080p 144Hz warisan PC lama saya jadi saya rasa 7800 XT untuk kebutuhan saya saat ini sudah sangat memumpuni tambah lagi karena teman-teman saya yang meledekin saya pindah agama maka saya pikir total aja pindah agamanya biar makin rame hehehe ada istilah baru yang penting diingat untuk pengguna AMD dengan RAM DDR5 yaitu memori memori training memori training hanya akan terjadi saat yang pertama ketika PC pertama kali dihidupkan selesai dirakit yang kedua saat restart selesai update BIOS yang ketiga saat restart selesai mengganti settingan RAM di BIOS termasuk mengaktifkan atau mematikan profil XMP dan yang keempat saat pertama kali dihidupkan sesudah mengganti RAM lamanya proses memory training tergantung dari kapasitas dan jumlah keping RAM yang kamu gunakan kalau berdasarkan manual book dari motherboard ASRock ini untuk RAM 32GB dua keping memori training memakan waktu sekitar 90 detik kenapa saya katakan penting untuk mengingat yang namanya memori training karena saat memori training berjalan PC akan blank selama 90 detik atau lebih tergantung konfigurasi RAM kamu jadi ingat biar saat proses memori training berjalan kamu gak panik tunggu aja dengan sabar yang saya alami sendiri namun tidak bisa saya videokan mengingat durasi sesudah memory training pertama kali PC ini dihidupkan masuk ke BIOS update BIOS restart memory training lagi sesudah selesai masuk lagi ke BIOS aktifkan profil XMP untuk RAM save restart memory training lagi setelah selesai masuk lagi ke BIOS untuk setting hard disk boot priority dan lain lainnya tiba-tiba gak sengaja terlihat kalau GPU onboard dalam posisi enable saya disable restart ternyata memory training lagi untuk yang terakhir ini karena saat GPU onboard dimatikan akan terjadi perubahan pada setting RAM memory yang di reserve untuk menjadi memory nya GPU onboard dilepas sehingga harus memory training lagi jadi total 4 kali memory training yang harus saya lewati untuk menghidupkan PC ini dengan baik selesai urusan BIOS Windows dengan semua driver sekarang tes game oh iya agar dapat performa prosesor dan GPU yang murni saya akan merekam layar secara langsung pakai kamera ya karena aplikasi untuk video capture pasti akan menambah beban prosesor dan GPU karena game yang sudah ready di SSD warisan dari PC lama adalah Dying Light Expansion Pack judul The Following maka saya akan menggunakan game ini untuk tes terutama agar saya bisa melihat perbedaannya dengan PC yang lama dimana saat di tempat terbuka dengan banyak zombie beban prosesor di PC lama itu bisa mencapai 100% setting rata kanan tidak saya ganggu karena sudah tersimpan dan juga biar sama dengan PC yang lama walaupun layar monitor saya punya refresh rate 144hz tapi untuk mata saya entah kenapa saya merasa lebih nyaman di 120fps jadi saya selalu melimitnya di fps 120 kondisi ini juga agar prosesor dan VGA tidak harus terus terus bekerja di titik maksimum sehingga konsumsi listrik dan panasnya juga pasti akan lebih rendah dan satu hal lagi yang perlu diingat ini dengan kondisi standart ya karena sudah banyak review untuk prosesor 7800X3D dan VGA 7800XT bisa di undervolt sehingga konsumsi listrik dan panasnya lebih rendah lagi tapi performanya tetap mungkin untuk next project saya akan bermain-main dengan undervolt dan ada satu nostalgia lama yang saya jadi teringat sesudah PC baru ini hidup yang saya suka dari VGA Radeon baik dari itu waktu zaman masih ati maupun sekarang AMD Radeon 7800XT saya suka bener dengan profil warna gambarnya cakep dan pas bener di mata saya baik itu di desktop windows maupun di game warnanya itu indah dan enak banget di mata saya padahal ini monitor masih warisan PC lama tapi perbedaan warnanya itu jelas banget di mata saya mulai dari desktop windows sampai ke test game ini warnanya itu wow di mata saya walau gak mungkin saya bisa tunjukin di video ini terakhir saya pakai Radeon waktu masih zaman ati dengan his 1900XTX lalu saya upgrade ke Nvidia 8800GT kemudian GTX 480 lalu upgrade ke GTX 780Ti hingga yang terakhir GTX 1080Ti saya akui warna gambar Nvidia di mata saya gak pernah bisa secak ke Radeon dari Nvidia control panel saya selalu mencoba setting manual profil warnanya tapi yah tetep gak dapet warna yang secakep Radeon ini baik itu di desktop maupun di game apa mungkin saya yang double bersettingnya ya yang pasti dengan Radeon 7800XT ini saya kembali menemukan warna gambar yang bener-bener cakep di mata saya wow beban prosesor sekitar 32% aja temperatur sekitar 60 derajat celcius untuk VGA adalah 60% dengan suhu 51 derajat celcius dan yang paling saya suka konsumsi listriknya nih prosesor sekitar 20 watt saja dan VGA sekitar 120 watt berarti konsumsi listrik untuk 2 buah SSD tambah 1 buah hard disk RAM pompa radiator fan radiator fan radiator fan casing lampu RGB dan lain-lainnya itu total berkisar 60 watt saja karena pada alat pengukur konsumsi listrik yang saya pasang pada colokan listrik menunjukkan angka 200 watt untuk kondisi game untuk kondisi game sedang berjalan dan ini konsumsi listriknya sudah jelas lebih rendah dari PC lama saya selanjutnya tes Cinebench selama 10 menit untuk menguji apakah sistem saya bisa bertahan dengan stress test prosesor 100% non stop selama 10 menit bahkan dengan beban prosesor 100% konsumsi listrik hanya 60 watt saja luar biasa 7800 X3D ini apalagi ini masih standar ya belum undervolt ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tinggal pasang stiker Terima kasih sudah menonton Mohon like dan subscribe-nya ya Terima kasih Terima kasih